Beginilah antrian warga Desa Sukanegara saat menunggu giliran mendapatkan vaksinasi yang digelarti Medis Puskesmas Sukanegara dan Pemerintah Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor di awal kantor desa. Warga sampai harus rela lesehan di lantai berjam-jam lamanya. Menurut penjelasan Kepala Desa Sukanegara Ahmadiyani, antusias warga ini adalah bentuk kesadaran masyarakat Desa Sukanegara betapa pentingnya untuk mendapat vaksinasi yang ada demi kesehatan masyarakat dan ikhtiar agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Hal ini berkat sinergitas aparatur pemerintah Desa Sukanegara, Kepala Dusun, Ketua RT dan RW, juga Satgas COVID-19 Desa Sukanegara dalam mensosialisasikan pentingnya warga mendapat vaksin. Ini bentuk sinergitas antara pemerintahan desa dan dinas kesehatan melalui RT dan RKDUS mensosialisasikan tentang wajib atau tentang wajibnya untuk dipaksin karena ini adalah bentuk upaya pemerintahan pusat melalui daerah, kecamatan, dan desa untuk melaksanakan sebagai pelaksana pemerintah, melaksanakan tugas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, alhamdulillah masyarakat kami, mulai menerima apa yang menjadi tujuan pemerintahan dalam hal ini, mencegah COVID-19 di wilayah kami. Kalau menurut saya ya memang anjuran sesuai dengan anjuran pemerintah, bahkan anjuran langsung kepala desa bahwa saya sebagai Satgas di sini harus tetap menerapkan dan alhamdulillah dengan adanya Satgas ini penerapan prokes di Sukanegara khususnya dalam pelaksanaan vaksin berjalan sesuai apa yang ditentukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah desa ataupun pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah pusat. Sementara itu tidak ingin adanya pelaksanaan vaksinasi menjadi kelas terbaru penyebaran virus COVID-19. Satgas COVID-19 desa Sukanegara bersama aparat terkait baik TNI Koramil Jonggol dan Kepolisian Polsek Jonggol selalu menghimbau warga yang akan divaksin untuk selalu mengedepankan protokol kesehatan, baik penggunaan masker maupun jaga jarak dalam antrian pelaksanaan vaksinasi yang ada. Dari Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.